Perkenalkan, aku Cynthia, co-founder dari Project Planet. Hari ini kita bakal temenin kalian dengan acara yang super seru dan tentunya kita bakal bagi-bagi door prize dan hadiah yang keren di akhir acara ini. Jadi, please stay tuned until the end of the webinar. Hari ini kita juga mau belajar soal sustainable self-care dengan Kak Dara dari Yagi Natural dan Kak Annabella, yaitu seorang eco-content creator. Kedua speakers kita hari ini akan melakukan presentation dan nanti akan ada sesi tanya-jawab. Untuk topik kita hari ini, sustainable self-care. Kita ingin cari tahu apa sih yang termasuk produk sustainable dan benefitnya produk-produk tersebut kepada kesehatan kita dan kepada lingkungan. Dulu aku juga sering banget nih tertarik sama organic and natural products, tapi ada juga question, ini greenwashing apa enggak sih? Dan apakah betul-betul baik untuk kita? Yuk kita diskusikan hari ini dengan Yagi Natural. Tentang ingredients, apa aja sih ingredients di produk-produk yang dalam shampoo kita, dalam sabun kita, dan apa aja yang baik untuk kita hindari ingredientsnya. Kita juga cari tahu nanti tentang challenge 21 hari vegan dan eksperimen no shampoo or no poo yang sedang dilakukan oleh Kak Anna. Mungkin ini akan memberikan kita semua ide untuk cara-cara hidup lebih minimalistic dan mengambilkan natural. Baik, sebelum kita mulai, I'm going to share the results so you guys can see what people are feeling today. Sebelum kita mulai webinarnya, aku ingin introduce sedikit tentang Project Planet. Next. So, kami adalah sebuah non-profit organization dan one-stop platform untuk informasi mengenai aktivitas dan, sorry, dan everything else about sustainability. Kita ada tiga pilar, yaitu learn, act, and connect. Di pilar learn, kami fokus kepada raising awareness tentang isu-isu lingkungan, karena emang sangat penting untuk mengerti, mengerti tentang why we need to help, why we need to care, why we need to care about the environment, supaya ada motivasi untuk membantu lingkungan, memperbaiki lingkungan. Dan kami ada artikel and blog in our website, kami juga ada banyak infographic in our social media, biar lebih mudah untuk dimengerti. Dan kami juga baru launching Waste 101 di website kami, di mana kamu bisa belajar soal caranya memilah sampah dan mendaur ulang sampah. Di Pillar Act, kami membantu aksi individu untuk hidup lebih ramah lingkungan, misalnya dengan shop kami, ada e-book juga, dan Tumblr, yang pasti juga ada beberapa produk lagi nanti in the future. And also, all the funds collected, all the profits go straight to our non-profit organization. And then, kita juga ada Green Living Project, yaitu sebuah siri guide panduan untuk merek-merek hijau di Indonesia. Dan jika kalian menjadi anggota Project Planet, kalian juga bisa dapatkan discount up to 50% in slow fashion shops, bulk stores, vegan restaurants, and more. So, all you need to do is sign up to our website for free, and it's easy as that. And the last one is our pillar, connect. Kami juga mempunyai komunitas di mana kita saling berdiskusi tentang eco journey kalian masing-masing. So, dengan teman-teman, kita bisa diskusi tentang isu lingkungan, sustainability, you know, anything you guys want to talk about regarding the environment and sustainability. We also have the forum and our WhatsApp group. So, if you guys want to sign up as our member, and you want to sign up in our WhatsApp group, stay tuned until the end, soalnya nanti akan ada barcode-nya. So, you guys can sign up to that. Alright, next. Alright, so we also have a new initiative, Eco Events Indonesia. Semuanya yang di sini, pasti seneng banget ikut acara sustainability kayak gini. Kalian bisa stay up to date with all the kinds of acara lingkungan, not just from our organization, tapi juga dari inisiatif lainnya yang lagi happening, seperti workshop, webinar, and even festivals. Caranya gampang banget, just follow Eco Events underscore ID on Instagram and you can even check our event calendar in our website projectplanetid.com and we've already compiled everything for you, so it's super easy for you guys to look for events. And then, finally, is the door prices. Next. Oh, yeah, sorry. Hari ini kami juga ingin bagi-bagi banyak hadiah. So, everyone here will get an e-certificate for sure if you guys are asking the question. Caranya nanti, we'll show you guys at the end of the webinar a barcode so you guys can see feedback form dan kami juga akan email e-certificat-nya. And at the end of this webinar, kita juga akan ada door price and everyone here who is attending can win an e-book from Project Planet berjudul Zero Waste Cheat Ship. Buku panduan untuk kalian yang ingin tahu cara mensubstitusi produk-produk sehari-harian kita dengan Zero Waste Alternative dan kalian juga bisa dapat produk dari Yagi Natural. So, please stay tuned until the end. Okay, sorry. That's enough about us. Now I want to introduce to you guys our very first speaker tentang speaker pertama kita yaitu Kak Anabella atau Kak Ana. So, a little about her. setelah nonton sebuah dokumentari tentang hewan ternak di tahun 2017, Kak Anabella memilih untuk menjadi pola hidup vegan demi hewan, kesehatan, dan lingkungan. Maka itu Kak Anabella menjadi eco-content creator. Kak Anabella sekarang sedang mengelola, eh mengelola lagi, sedang join tantangan 21 hari vegan dan juga The No Shampoo Movement dan membagi perjalanannya di akun Instagramnya at justanabella and at anaveganfooddiary if you guys want to check her out. Keren banget kan? I really, really love her journey so far. I really love seeing what she's doing with the No Shampoo, especially, and the 21 Vegan, 21 Days Vegan. So, without further ado, let's welcome her to the stage. Halo Kak Ana, apa kabar? I wonder if you can... Oh, ya. Bye. Thank you. Thank you so much for joining us today. Okay, I'm not gonna... I'm not gonna hold you back any longer. I'm sure everyone here is curious about you. So, I know that you have a presentation to show us and Stephanie just have it up right now. It's play matter, ya. Ini aku lagi di pulau dan habis berdenang. That's why my hair looks like this. It's quite sad. I wish it was, like, dry so you guys could see my current condition. But, yeah, I took a little vacation this weekend. So, I was swimming in the ocean. It's okay. And, yeah. We also love naturally. Semoga signalnya juga lancar, ya. I'm not sure how good the signal's gonna be. But, if I go in and out, just, like, I'll be back. Okay. No problem, Kak. Hello? Oh, no. Oh, no. We can hear you. I'm sorry, babe. She can't hear us. Hello? Okay. I think the signal just cut off a bit. Okay. We can hear you, Kat, but it's just your camera is frozen. Okay. Now she's gone. Oh, no. She went. Sorry, guys. Yeah, she's in an island right now and there's no Wi-Fi. Let's give her five minutes and we'll locate Ka Ana for you. Please stand by. Go, 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 go. Go, 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 go. selamat menikmati 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 And I like to think of this with even like homes and furnitures, like plants, they never go out of style, right? They will always be beautiful and stunning. And it's never like a trend. It's just pure beauty in its own form. And that's really how I feel about natural beauty. It's just my personal opinion. And I've just appreciated like the natural state of my hair so much after this journey. And I really find a beauty in it. But again, I went through ada fase juga yang aku suka, experimentasi juga, and that was fun for me as well. But yeah, because of this process, I've just really found like just beauty in natural things. And it's been very freeing. I don't feel like I'm bounded by these products. I don't feel like, oh my God, I need shampoo or not. If I don't, I'm not going to feel beautiful. I need to invest all this time because it is, it does feel like binding sometimes. So yeah, this whole process has been very freeing and very, I guess, insightful and enlightening for me. And that's all. Thank you very much. Thank you so much, Karana. That was so insightful and keren banget. We have so many questions already from people. Tapi sebelumnya, like, I agree totally with you. And I'm still confused. Kenapa sih ada trend kayak voluminous hair? Like, I don't even understand that Sonia, natural hair and lapak is like normal, right? It's like human nature. Oh, I wish, gosh, I wish you guys could see my hair right now. Like, I was really excited for this. But we did a last minute trip here and I was like, oh man. But, but yeah, I'll post something on social media. Oh yeah, yeah, for sure. So like after she, tomorrow, we'll see your hair tomorrow. We'll go to your Instagram and look at your hair tomorrow. Um, yeah, I'm, I'm really happy about like learning about natural beauty from you. And I think we have a lot of questions from the audience. But before that, um, I have a question for you first about the no shampoo. Um, I think, I think I saw somebody also ask this. Tapi ada kayak, um, was there ketombe in the beginning? Like with the, the issue with stopping shampooing? Was there any dandruff or any other issue that was like really problematic? Um, no, I mean, as far as I know, uh, please ask, uh, Yogi Naturals as well. I think she's probably more of an expert at, um, hair and scalp health. But as far as I know, dandruff is not, um, and like the issue comes from within. I think it's from, uh, yeast, if I'm not mistaken, consuming too much, something like that. So, um, with that in mind, uh, no shampoo does not affect your dandruff. Um, it might feel like it does because you are not washing away the flakes, right? So, it might seem like, oh my God, I'm getting dandruff because I'm not doing shampoo. But there is another existing problem there. It's not, it's not an outside problem. It's an internal problem from, like, I think it's, uh, genetic as well. Some people are more prone to get dandruff. Yeah, okay, thank you. I was really curious about that. But, um, there's also a point that you mentioned, kayak, uh, you said, sebenarnya shampoo itu, the big commercial shampoo, mereka ada an ingredient that kills bacteria, right? Makanya itu harmful banget untuk environment kita. I don't know if temen-temen semua di sini tau, tapi actually shampoo kita dimasukin the busa-busa, like the fluffy and, uh, shampoo, uh, bubbles effect itu di add. And it's actually very unnecessary. And I saw there's actually a pollution for, like, the busa-busa. There's actually an issue with that. And I never knew this. And so, from that point on, kayak, aku limit banget sih, kayak, pake shampoo dikit aja gitu. Masih belum bisa kacau shampoo. It's still something. Yeah, that's true. That's the, that's the ingredient. It's sodium sulfate. Sodium, there's two kinds of sodium sulfates that are used in shampoo. And both of them are damaging. And yeah, itu yang dipakai supaya ada busa-busanya. And that's why, like, I used to think that, like, oh, a lot of busa itu berarti shampunya bagus, kan? But actually, no. The less foam there is, it's a good sign that your shampoo, your soaps, your facial cleansers are a lot more natural. So, I get a bit scared if I buy something and it has, like, a lot of foam. Like, oh my God. Yeah. Okay, so, we have a bunch of questions. First is from Leona. She says, bagaimana cara membedakan produk perawatan yang beneran ramah lingkungan dan cuman green watching? Hmm, yeah, ini memang susah sih. You know, aku baru tahu, aku baru kerja sama brand yang membuat sunscreen. And they told me, like, you know, I did my usual checklist, like, is the packaging recyclable? Do they test on animals? Like, all this stuff. And they were, like, yeah, and we're also reef safe. And I was, like, what? What is reef safe? Ternyata ada sunscreen. Biasanya, sunscreen itu ada bahan yang kalau, usually kita pakai sunscreen kalau mau berenangkan in, like, the ocean. It's very harmful to coral reefs. And so, that's why sekarang ada sunscreen yang reef-friendly. I'm, like, what? I had no idea. Maybe I was purchasing harmful sunscreen in the past and I didn't even know. So, it's really hard. It's really, really hard to distinguish who's greenwashing and which one's legit. And it sucks, like, but it has to be on us. We have to take the initiative to be thorough with our research. Ask questions. Ask them, like, yeah, I'm actually quite an annoying consumer because I frequently will DM them on social media and I'll just, like, ask them all these questions. But I think that's what it takes for us to be confident in what we're purchasing. So, yeah, just be an annoying consumer. Do your thorough research. Make a personal checklist of what is really important to you. Some people, you know, they take the initiative to recycle their products and some people don't even like recycling. So, they go for more biodegradable packaging. So, it's different. Just make a personal checklist of what's important to you. Be an annoying consumer and do your thorough research. Yeah, that's a really great point. Like, it's okay to be annoying because that's, like, it's for yourself and for the environment. So, jangan malu lah, poinnya, tanya-tanya aja. And kalau mereka nggak jawab, then it's on them, right? Yeah, dan biasanya mereka malah bangga untuk, you know, again, this brand that I was working, they were very excited to tell me, like, about their safe sunscreen. Yeah, they would have been proud of it. I agree. And then, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ratna. Mungkin sedikit bahas tentang substitusi produk ini sesuai kepraktisannya dan kaitannya dengan topik hari ini. So, I guess what she's asking is just, like, menurut Kak Ana, like, what do you think about dry shampoo? And mungkin juga bisa ada substitutenya, like, what do you think, how do you, if, for example, I have to meet someone, very important. And I'm doing the no shampoo, but, like, I'm in the point di mana rambutku lepek banget. Is there a way to substitute that or, you know, prevent it from being so oily? Hmm, yeah, sure, there are ways. I haven't tried it. Aku belum pernah coba dry shampoo sih, tapi itu bahannya pake apa ya? Is it baking soda or something? Or baking powder? Oh, the natural one, yeah. Okay, so it would probably be the same as people making their own shampoo. In terms of environmental impact, I would imagine if it's from natural products, it's fine. In terms of, like, our scalp health and hair health, I really don't know. Because, again, our scalp and hair is acidic, kan? So it would be best if we also use, um, acidics for our hair, which is why aku pake chuka apple sama juice lemon. Um, but, if you, kawakamalagi mandelani, no shampoo, and, like, you have to go to a wedding or something, and you just really do not want your hair to be let back, I say just shampoo it. Just use a shampoo bar. It's fine. Yeah, shampoo bars are great. Yeah, I don't think dry shampoo is any better than a shampoo bar. In fact, you're, it's probably worse, because it's, like, sitting on your head for a while, right? Shampoo bar bisa langsung rinse, and so I wouldn't use dry shampoo, but, yeah, I'll see you guys. Yeah, um, I forgot the name of the, the spraying thing, tapi dry shampoo juga pake that aerosol, is it? And it's very harmful for the environment in general, yeah. Tapi kalau misalnya kalian mau, the DIY is cocoa powder and baking soda. I think one of our, uh, the, Stephanie has replied to someone in the chat box, baking soda and cocoa powder. It makes your hair smells nice, too. Yeah, also, um, I'm so sorry, because I'm not on my laptop. I can't see, like, the chat. Oh, the chat. For everyone who's asking questions, thank you. And thank you, Stephanie, for replying. Yeah, um, it's okay, we're still happy, still happier. Uh, Gina also asked, do you have any tips for a girl with hijab for the no shampoo? Oh, I do it. Do no shampoo. I mean, yeah, if you're not, like, showing your hair anyway, why not? That's, that's the, like, I think that's the best case scenario. So you don't have to worry about, um, you know, the oils, how it looks and everything. So I, I say, like, go for it, try it. You know, the number one concern, the tanyaan yang aku sering, um, denger is, like, how do you get rid of the smell? We're so concerned about smell. Padahal our hair doesn't smell. It does not smell. We don't have, uh, bacteria that mixes with our sweat that smells. The reason our armpits smell is because the sweat mixes with bacteria, right? But our hair doesn't, it doesn't smell from within. Kalau bau itu nggak dari dalam, itu nggak dari scalpnya, itu dari luar. Like, misalnya, if I go to a bar and everyone's smoking or something, then my hair will smell like smoke, right? But, um, it's not from within. So it's very easy to take care of. You can wash out the smell simply by water. If you just, uh, wash it well enough, just with water, and, um, carefully massage everything out, then it's fine. But the reason why we think it smells is probably because shampoo has those, like, stabilizers and fragrance, right? So we're comparing it with these artificial fragrances. Tapi se bernernya ramu te ito nggak bau. So, yeah, yeah, if, it might as well use, like, essential oil or, or perfume on your hair because it's, like, natural. Yeah, might as well just use perfume if you're so worried about smell. Like, yeah. That's essentially what's in shampoo, right? Yeah. Yeah. Do not put perfume in your hair. Kalau misalnya ada yang concern lebih spesifik with wearing hijab, please let us know because I'm not really sure either because we're not hijab users. Tapi misalnya kalau ada kakak-kakak yang pakai hijab dan ada masalah spesifik, mungkin kita bisa kayak, you know, try to brainstorm a way to figure out, you know, how to use no shampoo juga. Oh, ini ada yang nanya soal ke Tombe tadi, udah dijawab. And I have another question. Wow, there's so many questions. From Kak Johana. Apakah cara yang dengan air beras atau sampo plus kopi? Sampo? Sampo plus kopi sama efektifnya dengan air lemon. Oh. Oh. Oh, itu aku belum coba sih. Aku memang, I got the product show, but that's been on my list. I haven't tried it. But I don't know. I, again, kita harus check pH levelnya dulu. I don't know what the pH level is, but we can check that if it's the similar pH level as our hair, which is 4,5 sampai 6, then it should be fine. It should be great. But what I know for sure is just vinegar diluted with water or lemon diluted with water. But I mean, it's natural. Like, what's the worst that can happen? Setiap kali ada produk yang natural. It's like, what's the worst that can happen? I mean, it's like, dude. You know? Yeah. Like, just give it a try anyway. Yeah. I agree with that. And there's another question here about hair loss. So, lady, lady? Asked if I have tried using less shampoo, but somehow experienced immense hair loss if I keep my hair oily. Do you have any tips? Oh, no. I'm so sorry you experienced that. That's quite sad. Malah aku kebaliknya, rambut aku panjangnya cepet banget sekarang dan lebih thick, lebih tebal right now. So, I'm so sorry you experienced that. I don't know what's going on, actually. That's really interesting. But let me try to find out. Just see if it's a DM and I'll talk to you. I'll try to talk to my no shampoo people and see if anyone else experience. But yeah, that's quite concerning. Yeah. Different people, different reactions, emang, yeah. I was also a lot of hair loss, but then I started using, like, shampoo bars, and it's helped me a lot. So, not sure. Yeah, and you know what? No shampoo juga kayaknya paling efektif ke orang yang rambutnya tidak lurus. So, for people with wavy hair, with curly hair, they benefit the most from no shampoo. And my natural hair is quite wavy. So, that's one of the reasons why I really benefit from no shampoo. Yeah. Yeah. Stephanie mentioned something about, mungkin hair loss-nya bisa dari pola makan atau pola tidur kita plus mental health kita juga. So, you know, we're not sure if it's the oils, atau emang lagi stres. Yeah, yeah. Aku juga mau bilang, sampai sekarang aja rambutku suka, like, it changes. Kadang-kadang berminyak banget, kadang-kadang enggak. And you know what one of the factors is? It's stress. So, like, in moments where I'm very stressful about work, or my personal life, whatever, tiba-tiba rambut aku kayak berminyak banget, as well, what's going on? And I did some research. And yeah, stress is actually a big factor. And I'm sure food is as well. I'm pretty consistent with my food. So, I, yeah. Yeah. I have a question about your skincare, actually. Do you use natural skincare juga, Kak? Oh, no. Not, enggak sampai kayak, you know, suka apples. I still buy commercial products, but very clean and responsible commercial products. Like, if I'm allowed to name some, Sukin is great. Bass is another really good one. And yeah, those two are my favorites, actually. But I do like to try out, like, setiap kali aku denger brand baru for skincare, yang natural, yang vegan, yang clean, I like to try it out. I heard Skindewi juga bagus. It's quite natural and cruelty-free, vegan. All their packaging is recyclable as well. Yeah, yeah. So, there were some people that asked us in the survey before when they registered about skincare. Like, but I think maybe Yagi Naturals can answer more about that. So, my other question is to do with your 21 vegan challenge. Kak Ana, did you already finish the 21-day challenge? Or are you, like, still doing it? Oh, I'm, like, on a day, like, a thousand something now. Oh, my God. We've got an expert vegan here. I'm sorry. Yeah, but please, guys, if you, you know, like, I do think pola makan itu juga salah satu faktor, kan, with our hair health, our skin health, our overall health. So, do, if you're, you know, kalau kalian tertarik, bisa daftar di 21hariveg.org if you want to try going plant-based for 21 days. Did you notice any, like, big difference in, like, maybe the quality of your body pas ganti jadi vegan in the beginning? Or now? Yeah, I mean, I think it's made me the best version of me. I've always struggled with acne, which was, like, fine. Acne wasn't something that was a super big deal for me, but I was quite surprised pas aku vegan kayak woko tiba-tiba. Like, I have this super clear skin, and I did not think that was attainable. I really thought I would live with acne for the rest of my life because my mom had adult acne, kan? And, yeah, I didn't. And it's, like, so crazy. I barely spend money on makeup anymore. Like, gak usah pake foundation lagi. Jarang ke, bukan jarang, tapi gak pernah kait facial lagi di klinik or anything. It's pretty remarkable. That's one, that was, like, the biggest physical change that I saw. Yeah, wow, that's amazing. Aku juga ada problematic skin soalnya. So, maybe, I definitely want to try. I'm, like, flexitarian, so, like, I'm trying my best to cut off meat completely. Tapi kadang kayak emang ada nasi padang gitu-gitu. And I just, like, stuff. Yeah, yeah. But I think we only have time for one last question. So, since everyone, oh, by the way, everyone is saying they agree with you, with Sukin, and they're saying there's also Sensacia Botanical from Bali. I think I've just heard that too. That's also a great thing. Yeah, my last question, I think, is just, like, tips or advice untuk orang yang mau embark on your journey juga not just the 21 hari vegan, tapi juga the no shampoo and how to keep up with it. Jadi kayak nggak lose motivation di tengah-tengah. Mungkin ke anak-anak. First, harus please do your research, research sendiri. Abis ini juga, like, jangan langsung percaya orang aja. Jangan langsung percaya aku juga. Abis ini bisa research sendiri. So, all no shampoo. So, please do your research, very thorough research. Untuk membuat, like, to make a big lifestyle change, it's better if you do it slowly. Because you're thinking long-term. You're thinking, like, you're thinking as this, you're looking at this as a lifestyle change. Like, that's why I looked at veganism not as a diet, but as a lifestyle change. And it actually took me over a year to go vegan. And that's why, like, I really hate stuff like diets. Atau, you know, these things that promise these short-term changes. Like, you know, di shampoo kayak cuci sekali langsung whatever your hair the next day. Atau facial cleanser yang kayak si minggu dan ngerjirawatan lagi. I'm like, you know, these things are not sustainable. So, if you want to see sustainable results, you have to take it slow, be patient, and look at it from a long-term perspective. Yeah. Thank you so much, Ka'ana. That was so great. So, to wrap up, thank you. Thank you again, Ka'ana. To wrap up, make sure you guys do your research in anything, really, in any product or that you guys want to try. Dan juga, you know, all these challenges and lain-lain. Everyone has different effects. Jadi, kalian mungkin nggak reaksinya sama dengan Ka'ana. Tapi, you know, persist and just do your research and talk to people. I think having a community kayak the No Shampoo community is great. You can consult with them anytime if you have an issue. And finally, you know, embrace the natural. Kalian, kita-kita harusnya kayak juga berani gitu loh. Kayak just facing forward the fact that we have oils. You know, we have acne and all this. I think the best that we can do is, like, try to be the best version of ourselves. Trying to have the best lifestyle as possible and the healthiest. Sorry, I just want to add. Like, ini bukan berarti kayak kamu nggak boleh eksperimen sama rambut, eksperimen dengan warna, eksperimen with makeup. Like, no, no, no. Natural, this natural way of life is not the only way of life. I'm talking to the people yang nggak mau invest waktunya, nggak mau invest uangnya ke lifestyle itu. So, there is another way, you know? But if you're into that, like, kamu masih suka experiment with your hair, experiment with all these beauty regimens. And that's good. Keep doing that. But, you know, there are others who are tired. We just want to be free from that. So, this is an alternative route you can do. Yeah, it's more convenient than we thought. And, yeah. Well, is there anything else you'd like to add, Kaana? Nope, I don't think so. Okay, great. Perfect. That's all for the questions for me and from my friends. Sorry banget kalau temen-temen tadi ada yang nggak kejawab. Nanti kalau bisa, mungkin you can visit Kaana's Instagram and ask her directly at just Annabella, double N, double L. And juga ada Ana's Vegan Food Diary. Yeah, and we'll share the links later at the end with you guys in the chat box. So, thank you again, Kaana. Tapi jangan kemana-mana dulu. Kita foto dulu deh semuanya. Sorry. Can we take a picture first? So, everyone, can you please turn on your video? Yes, of course. I'm so sorry I don't have the virtual background. By the way, everyone. It's okay. We're so excited, yeah, tadi pas signal-nya mati. It's not your fault. It's just, you know, sometimes islands and Indonesian connection. Okay, I see everyone's face. Hi, guys. Hi, everyone. Very nice to put a face to your names. Okay, so I'm going to take a picture now. Kalau masih ada yang mau hidupin fotonya, kameranya, please hidupin ya. Everyone, good. Okay. Oh, still some people turning it on. Almost there, almost one full slide. We got this. Okay, let's go. Ready? One, two, three. Cheers. Okay, perfect. I'm just going to take one. Okay, thank you so much, Kaana. If you want to go or stay, please feel free to do as you please. And the rest, I'm going to leave to Basti to introduce our next speaker, Ka Dara dari Yagi Natural. Thanks, Kaana. Okay, thank you. I'm going to go. I have to go back to Jakarta now. Thank you, everyone. No problem, safe flight, please. Bye. Stay safe. Okay, thank you. Terima kasih, Tia, yang sudah bersilakan untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih juga, Kaana Bella tadi yang sudah memeparkan banyak sekali ya tadi, tapi karena berhubung ada jadwal dan satu dan lain hal, jadinya Kaana Bella perlu lanjut lagi ke kegiatannya. Terima kasih banget, tentu pasti sangat menginspirasi ya, teman-teman tadi untuk memulai perjalanan dari teknik-teknik yang diri tapi juga ramah lingkungan. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Sustainable Self-Care, The Wonders of Clean Beauty, kita juga akan menampilkan, kita juga akan menghadirkan juga speaker kita yang kedua yang juga tidak kalah menariknya, teman-teman. Kalau tadi ada Kaana Bella sebagai eco-influencer atau team beauty influencerku sendiri, sama tadi ada eco-influencer, sama tadi juga dia dengan berbagai gerakan seperti shampu, seperti itu. Nah, kita sekarang lihat dari perspektif pelaku industri sendiri nih. Sekarang kita sudah kehadiran ada Ka Farhanisa atau Ka Dara. Halo, Ka Dara. Halo, Mas Basti. Halo, Tia. Terima kasih ya, Ka Dara sudah hadir dan menyempatkan waktunya di sini. Mungkin sambil Ka Dara atau tim teknisi mempersiapkan materi untuk disampaikan pada siang hari ini, aku ingin memperkenalkan dulu ya atau membacakan profil dari Ka Dara. Jadi, Ka Dara ini merupakan lulusan dari arsitektur ITB dan menyelidikan studi formulasi di Formula Botanica ya di United Kingdom. Ka Dara ini merupakan founder dan CEO dari Yagi Natural ke sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, sedikit fun fact tentang Ka Dara, sebelum memulai ya di United Kingdom sendiri, Ka Dara ini sempat melalami isu sebelum rata hamilannya, Ka ya, khususnya kesulitan memiliki anak sebelumnya. Karena ini menjadi turning point-nya bagi Ka Dara sendiri untuk mengganti gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih kuat pada kesehatannya. Nah, selain itu, mulai dari situ, Ka Dara akhirnya merintis bisnis produk-produk kecantikan yang ramah lingkungan yang bernama Yagi Natural. Dan Yagi sendiri memiliki arti kata butter atau mentega yang menandakan awalnya Ka Dara ini, awal mulainya Ka Dara, memulai usaha untuk mengolah lamak cokelat menjadi produk body butter, seperti itu. Merit banget ya teman-teman, kalau misalnya dia jadi karena ada turning point tertentu, karena ada turning point di hidupnya, karena di hidupnya Ka Dara ini, Ka Dara bisa merintis bisnis, merintis produk yang berdapat, nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi buat lingkungan kita. Apalagi melihat bahwa ternyata, kalau aku stoking indiannya di Indonesia, ini produknya lokal, dibuat dari Aceh ya, menarik banget ini. Karena biasanya kita lihat industri-industri besar produk kecantikan, biasanya kan ada di Pelojawa atau berada di kota-kota besar, tapi Ka Dara berhasil bisa membuat produk lokal yang berasal dari Aceh. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran, ini lagi gimana, kok bisa ya produk-produk Ka Dara ini bisa membuat dan berhasil merintis bisnis produk kecantikan yang ramah lingkungan, nanti teman-teman bisa menuliskan berbagai pertanyaan, berbagai rasa ingin tahuannya di kolom chat. Jadi nanti kita akan mendata pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman memberikan di Google Forms waktu mendaftar, pun waktu di kolom chat juga kita akan kumpulkan dan kita akan tanyakan suatu sesi GMP. Seperti itu. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Oleh karena itu, sepertinya Ka Dara juga sudah siap ya, tanpa perlu bertanjang dan berlama-lama lagi. Saya persilakan kepada Ka Dara. Thank you introduction ya Mas Basti. Very thorough, very detailed, apa namanya, perkenalannya. Halo semua, nama saya Farhaniza atau akrabnya dipanggil Dara. Teman-teman bisa nanti menyapa saya dengan langsung aja namanya. Hari ini aku akan membahas tentang sustainable self-care, baik dari perspektif aku sebagai bisnis owner atau produsen, juga nanti sebagai konsumen. Karena biar gimana pun aku manusia, aku juga masih beli-beli produk yang lain. Nah, mungkin aku akan share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Oke, thank you. Nah, hari ini aku akan bahas tentang sustainable self-care. Aku senang banget sih tadi di awal tuh emang introduction dari Kak Annabella, journey dia untuk menjadi no shampoo, terus semua yang dia katakan itu very very great point. Buat aku itu juga bisa jadi entry level, tapi tergantung kecocokan teman-teman untuk melakukan hal itu. Karena itu journey yang tidak semua orang bisa lakukan, karena berbagai hal, tapi patut dicoba juga kalau emang teman-teman tertarik. Nah, untuk teman-teman yang masih mau memakai shampoo atau produk-produk self-care lainnya, mungkin bisa lihat nanti kita ngomongin bagaimana produk-produk itu dibuat. Nah, aku perkenalkan dulu ya, apa sih Yagi Natural ini sebenarnya adalah sebuah inisiatif dari aku sendiri dan suamiku untuk menghadirkan produk-produk yang ramah lingkungan dan ramah untuk kesehatan tubuh. Jadi, kenapa sih aku mau mulai si Yagi Natural ini? Nah, itu awalnya dengan dulu tuh waktu aku remaja lah ya, hidupku tuh lumayan berantakan. Istilahnya kayak setiap hari makan junk food, lalu kita pakai, aku pakai maybe like sehari itu bisa pakai beberapa produk yang konvensional, produk self-care itu banyak sekali, lotion, shampoo, conditioner, hair mask, everything that I want to put on my body, I just bought it. Ada keluar produk baru, beli aja. Penasaran beli, ini klaimnya mau putih, mau apa, yang seperti itu, ya, pokoknya ini dah, benar-benar not a sustainable person. Nah, terus orangnya juga mageran, tidur-tiduran terus-terusan. Nah, habis itu aku menikah, menikah ekspektasinya biasanya ya, kalau orang menikah kan langsung punya anak gitu. Turns out, nggak semudah itu punya anak. Nggak just like nikah, berhubungan seksual, terus nanti punya anak, nggak kayak gitu. Tapi banyak sekali faktor-faktor di tubuh kita yang perlu diselaraskan. Nah, karena gaya hidup aku yang sebelumnya seperti itu, yang very-very unsustainable, very-very unhealthy, terjadilah namanya hormonal imbalance. Dan ini, hal yang waktu aku konsul ke dokter, aku sampai ganti 8 dokter, waktu aku konsul ke dokter itu, ini adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat perkotaan. Karena ya ini, lifestyle yang kayak gini yang biasa diterapkan orang-orang. Jadi, ini benar-benar banyak banget orang yang pergi konsul untuk ngedapetin anak gitu, karena hormonal imbalance itu. Nah, meanwhile, pas ngobrol-ngobrol, apa segala macam, aku tuh baru tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali bahan-bahan baku yang sangat baik untuk kesehatan kita. Dia dari alam, dan itu kayak sourcenya tuh di Indonesia. Indonesia ini, we are very unique ya, karena kita di tropical climate, kita banyak barang, banyak bahan yang sebenarnya tumbuh subur di Indonesia, tapi kita tuh nggak tahu. Itu tuh ternyata beneficial buat kita. Ini yang udah sebagian orang-orang tahu. Misalnya, cacao butter, kopi-kopi, di Indonesia banyak banget. Terus ada coconut oil, nah itu udah commonly known. ada banyak lagi bahan-bahan yang lain. Misalnya, let's say, ada nanas, nanas itu bagus. Terus ada ilipe butter di Kalimantan, yang which is endemic di sini. Tapi banyak orang Indonesia tuh nggak tahu manfaatnya. Justru yang pakai tuh malah brand-brand dari luar negeri gitu, dari UK, dari Australia gitu. Nah, itu tuh jadi menginspirasi aku untuk membuat Yagi. Karena bahan-bahan yang dari Indonesia ini ternyata diekspor ke luar, terus diimpor lagi ke dalam negeri, terus baru dibuat jadi sesuatu yang akhirnya dijual oleh untuk kita juga gitu. Nah, dari sini selain melihat si bahan-bahan baku itu sendiri, akhirnya aku juga melihat bahwa banyak sekali yang kalau misalnya kita pakai bahan baku dari dalam baku ini, ternyata kita menjaga alam lingkungan kita sendiri gitu. Karena kita membuat orang-orang tidak lagi, apa namanya, overplant. Kita nggak, akhirnya misalnya nih, karena banyak yang pakai produk derivatif dari kelapa gitu. Jadinya kebutuhan untuk kelapa sawit itu akan berkurang, karena sehingga nanti ada ripple efek-ripple efek lainnya yang menyebabkan kita akan menjadi lebih sustainable gitu. Nah, jadi Yagi, kita punya tagline itu Conscious and Sustainable Gentle Beauty. Jadi, kita ingin, kalau di dalam Yagi sendiri, kita ingin bahwa customer maupun produsen itu melakukan segala sesuatunya dengan berkesadaran, conscious, dan hal itu menyebabkan sustainable movement. Dan produk yang kita buat itu, kita jamin bahwa itu adalah produk yang lembut dan baik untuk kesehatan dan sekalian sehatan tubuh kita dan kesehatan lingkungan kita juga. Nah, apa sih bedanya? Gimana sih sebenarnya perawatan tubuh zaman sekarang? Industri skincare itu kayak gimana sih sekarang? Nah, mostly brand yang besar-besar, mostly big corporate itu orientasinya ke profit. Even though mereka melakukan misalnya CSR atau effort-effort untuk mengembalikan ke lingkungan sekitar, tetap orientasi besarnya adalah profit. Nah, sekarang dengan berbagai macam gerakan, berbagai macam fenomena iklim, banyak sekali juga misalnya dimana-mana terjadi banjir, terjadi perubahan, kerasa lah perubahan iklim. Bahkan kita sekarang misalnya harusnya bulan-bulan sekarang adalah bulan-bulan hujan, hujan, tapi bulan-bulan hujannya hujannya kayak hujan marah nih, banjir-banjir melulu, badai-badai melulu gitu kan. Jadi kita melihat itu. Nah, banyak mulai deh ada inisiatif-inisiatif seperti tadi Kak Anabella, terus ada beberapa orang, brand-brand yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain, udah menerapkan tiga pilar ini. Tiga pilar sustainability, yaitu people, planet, and profit. Jadi nggak hanya memikirkan tentang keuntungan atau cuannya doang gitu, nggak kayak gitu. Tapi juga mikirin apa efeknya untuk bumi kita, apa efeknya untuk lingkungan, dan apa efeknya buat kita sendiri, orang-orang yang memakai produknya, yang bekerja di situ, atau yang misalnya terdampak dari aktivitas itu gitu. Nah, ketika tadi saya sempat baca gimana sih caranya ngeliat ini produknya benar-benar sustainable atau dia greenwashing gitu. Nah, teman-teman juga di sini harus sadar bahwa sustainable product itu tidak hanya zero waste, tidak hanya zero waste packaging. Jadi belum tentu misalnya naked product itu adalah produk yang sustainable, naked product itu produk yang tidak dibungkus ya. Atau misalnya belum tentu dia yang packagingnya, apa nama itu, tintin atau apalah, itu produk yang sustainable. karena dilihat apanya dulu produknya itu natural atau enggak. Yang kedua tuh bahan bakunya tuh clean nggak, clean itu artinya kayak dia bebas ambiguitas. Jadi misalnya nggak ada nih produk ini penelitiannya bahwa dia pernah diteliti akan menyebabkan cancer di mana, atau menyebabkan tadi mengganggu sistem hormon atau hal-hal yang seperti itu. Atau misalnya ternyata ketika dia sudah terlepas di alam, habis kita pakai gitu, dia akan mencemari lingkungan. Hal-hal yang kayak gitu yang kita harus tahu bahwa ini bahan bakunya tuh benar-benar bagus gitu, bagus dalam artian untuk diri kita, untuk alam, dan udah nggak ada hal-hal yang meragukan gitu. Nah, terus ternyata juga, nah ini juga teman-teman perlu tahu bahwa kalau kita ngomongin zero plastik, itu bentuk plastik itu nggak cuma ada di luaran, tapi juga bisa ada di dalam bahan baku di dalam satu produk kecantikan gitu. Paling gampangnya tuh kalau misalnya teman-teman ngeliat ada tulisannya PE. Baik itu PE itu kepanjang dari polietilen. Polietilen itu salah satu bahan pembentuk plastik. Misalnya kayak kalau lihat botol itu kan ada PET gitu. Nah, kalau di skincare itu ada PEG gitu. Nah, itu bahan-bahannya plastik. Ada banyak bahan-bahan lain yang juga sebenarnya terkategorikan dalam plastik dan dia tidak terurai. Tapi nggak bisa dipilah, nggak bisa diapapain juga kalau dia udah masuk ke dalam skincare. Karena dia udah dalam bentuk yang partikel, yang very-very small partikel, nanopartikel gitu. Yang malahan nanti terserap nih di tubuh kita gitu. Terus yang terakhir, kita harus memastikan kalau sustainable product itu adalah produknya membuat kita menuju kesehatan tubuh dan lingkungan yang lebih baik gitu. Aku mau cerita sedikit tentang bagaimana sih proses produksi dari se... I cannot say that Yagi is very-very sustainable. Tapi kita on the way ke situ, we are thriving to do that. Kita selalu kayak berusaha untuk jadi lebih baik, jadi produsen yang benar-benar towards sustainability gitu. Nah, pertama kita mulai dari sourcing. Kita memastikan kita ketika sourcing bahan, ingredients yang kita pakai itu, kita melihat, kita ngecek tiga hal. Pertama, di mana sih dia diproduksi? Di mana dia diambil? Itu berpengaruh sama carbon footprint-nya, berpengaruh sama apa yang terjadi ketika dia diambil. Terus, yang kedua itu adalah how. How bahan baku itu diproses. Misalnya, tadi oke bahan ini dari tumbuhan, tapi di dalam prosesnya dia berinteraksi dengan bahan dari minyak bumi gitu, sehingga tidak menjadi sustainable ketika bahan itu dijadikan produk gitu. Nah, terus yang ketiga adalah why? Kenapa kita mau pakai bahan ini? Jadi, kita benar-benar nanya, apakah bahan ini itu berguna untuk customer kita? Kita nggak pingin naruh bahan yang sebenarnya itu untuk make up aja, untuk kayak filler atau kayak supaya kelihatannya bagus, supaya kelihatannya wangi, supaya let's say untuk memikat lebih banyak orang untuk memakai produk kita. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi, we know exactly why we put these ingredients di dalam produk kita. Dan kita make sure bahwa ingredients yang kita taruh di dalam produk kita itu, itu punya benefit buat customer, meanwhile tidak merusak lingkungan. Nah, kedua di fase produksinya nih di pabriknya kita. Luckily, we have the privilege to have our own manufacturing facility. Jadi, kayak mungkin banyak brand lain yang mereka maklon dan mereka nggak bisa mengontrol proses produksi ini. Di proses produksi ini kita berusaha sebanyak mungkin mereduce dan berusaha efisien dalam membuat produk. Jadi, kita reduce semua yang bisa berpotensi jadi sampah. Terus, kita berusaha juga kalau misalnya kita pakai alat, itu tidak ada yang bersisa di alat-alatnya. Sehingga benar-benar minim hal yang dibuang ke alam gitu, dari proses produksinya kita. Terus, distribution. Nah, distribution ini ya, mungkin yang dimengerti adalah pas kita go to market-nya. Nah, di distribution ini kita, instead of massive marketing, kayak kita bilang orang, oh ini produk kita sangat bagus apa segala macam, kita berusaha membuat customer kita atau siapapun yang tertarik dengan Yagi untuk menjadi well-informed customer. Jadi, before mereka membeli Yagi, mereka benar-benar sudah tahu apa sih yang mereka butuhkan dan apakah benar Yagi itu solusi yang mereka butuhkan gitu. Nah, terus ada kegiatan post-consumption ya. Post-consumption dari teman-teman yang sudah beli produknya Yagi. Nah, kita memastikan tadi bahan-bahan yang kita pakai itu ketika setelah selesai kita pakai, misalnya let's say shampoo. Shampoo itu, shampoo yang diproduksi sama Yagi ketika dia masuk ke dalam pembuangan, itu tidak akan mempolusi air atau tanah yang terkena dari itu. Karena kita sudah make sure, sudah lihat di ingredients detailnya bahwa ini tidak akan membuat polusi. Terus, di samping itu, untuk kemasan-kemasannya kita, kita ada campaign namanya Yagi bersama bumi. Nah, Yagi bersama bumi itu kita mengajak orang-orang tidak harus kembalikan packagingnya ke Yagi karena ini Indonesia besar sekali. Kalau ngirim balik ke Yagi itu mungkin akan kosli, akan misalnya kayak buang-buang carbon footprint atau yang kayak gitu. Jadi, lebih baik kita memastikan bahwa kita bertanggung jawab, bahwa customer bertanggung jawab terhadap sampah yang digunakan. Apa sisa dari ini yang digunakan, sisa dari produk yang digunakan. Jadi, kayak misalnya dia mau refill, jadi digunakan jadi apa yang lain, nah itu boleh. Itu kita akan tetap kasih benefitnya, kasih diskon, kasih voucher yang kayak gitu untuk orang-orang yang mau memperlihatkan bahwa dia bertanggung jawab terhadap sampah yang digunakan. Nah, ini yang buat aku benar-benar sesuatu yang harus dan akan terus-terusan aku campaign-kan selamanya gitu. Be a sustainable customer. Gimana sih jadi sustainable customer? Pertama ya, being aware dulu. Aware dulu sama apa sih yang menjadi kebutuhan, bagaimana kulit kita, bagaimana rambut kita, apakah benar, cocok. Misalnya, teman-teman tadi habis dengerin ke Ana gitu ya, Anabella, dia dengan journey no shampoo-nya. Pertanyakan kembali, apakah saya benar butuh journey no shampoo ini? kenapa saya melakukan itu? Kalau memang benar, lakukan. Kalau memang dibutuhkan dan memang cita-citanya ke arah situ, ya teman-teman harus lakukan itu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata, kayaknya aku belum cocok deh. So, what can I do gitu? Untuk mencapai tujuan itu. Untuk mencapai misalnya tujuan, aku nggak mau mempolusi, aku nggak mau mendukung deforestasi because of our skin care product. Terus kayak gitu. Nah, being aware is the most crucial part. Terus, because kita aware, we can educate ourselves. Karena kita udah tahu nih, apa sih yang kita lacking, apa sih yang kita kurang tahu. Jadi, we can educate ourselves. Kita bisa cari tahu apa yang kita butuhkan. Educate itu the next step dari aware ini. Nah, ketika kita udah aware, kita udah educated, udah tahu, kita menjalaminya dengan conscious, artinya berkesadaran. Berkesadaran apapun yang kita lakukan. itu ada efeknya. Let's say, silakan kalau misalnya mau kembali lagi pakai conventional product, not natural product. Ya, it's okay. Tapi we know exactly what is the consequences dari our action. Jadi, being conscious itu, apa ya, itu adalah result dari aware dan educate tadi. Result yang harus kita jalani sehingga apapun yang kita lakukan itu, kita terima konsekuensinya. Dan teman-teman di sini, jadi bisa lebih wise dalam mengkonsumsi produk. Seperti itu. Nah, I think that's the last of my presentation. Thank you so much, Kak Dara. Aku take over ya, dari Basi, soalnya dia lagi ada audio issues tadi. But thank you so much. What a really great presentation. Kita belajar banyak banget tadi tentang Yagi Natural dan juga the process of creating a sustainable skincare business. Jadi, emang udah ada banyak pertanyaan dari teman-teman kita di chat box-nya. tapi aku ada pertanyaan sedikit juga untuk Kak Dara. Pertama, I think this is like a big question untuk skincare. Apakah semua natural, labeled natural at least produk itu benar-benar good for the environment? Dan kalau enggak, apakah yang tidak membuatnya natural? Ah, I see. Thank you. Ini ini pasti pertanyaan semua orang ya. Jadi, not all natural is good for environment because of ini, ada dalam prosesnya, baik proses pengambilannya maupun proses apa namanya, membuat itu menjadi bahan setengah jadi. Let's say dari alam tuh bahan mentah gitu ya. Terus nanti dia perlu sum processing dulu untuk siap dijadikan bahan baku sebuah sebuah produk natural lah gitu ya. gini, ilustrasinya itu teman-teman tahu parfum yang aromanya mask, mask maskulin gitu ya. Nah, itu parfum itu originally dia ada dalam bentuk essential oil. Nah, itu asalnya dari pheromone dari bir yang ada di bagian utara gitu, bagian utara bumi, gitu, pheromone. Oh, wow. They produce it when the mating season, gitu, during the mating season. Nah, ketika, itu kan natural ya, dia diambil dari dari hewan, terus dia diambil dari secara alami, gitu. Tapi, karena semua orang suka banget, let's say, karena, itu kan, because of a pheromone, we are naturally, we like it. karena semua orang suka banget, dan dia hanya keluar saat musim kawin, turns out, jadi populasi deer-nya akan turun, gitu, karena setiap musim kawin diambil ini pheromone-nya sama produser. it's not sustainable when we say it's natural, but it's not sustainable. another, apa ya, perspective, ya, kurang lebih kayak gitu ya, ilustrasinya. Ada lagi yang misalnya dari, diambil dari whale, dari paus, gitu, hal-hal yang kayak gitu. Beside itu, udah animal cruelty, udah apa ya, banyak sekali alasan untuk kesitu. Selain itu, misalnya dalam processing sebelum bahan itu bisa dipakai untuk dibuat jadi produk. Misalnya, tadinya diambil dari minyak zaitun. Minyak zaitun ini kan komponennya banyak sekali tuh, secara kemikal apa segala macam, komponennya banyak banget. Nah, itu bisa diubah jadi macam-macam, jadi termasuk misalnya jadi bahan shampoo pengganti SLS, gitu ya, atau bahan lotion pengganti silikon, gitu. Tapi kita lihat dalam prosesnya, dia menggunakan minyak bumi apa enggak nih? Menggunakan ya, mostly sih minyak bumi. Karena minyak bumi itu very-very fleksibel agent untuk mengubah satu barang menjadi memiliki sifat tertentu, gitu. Nah, kalau dia menggunakan minyak bumi, then it's natural, but it's not sustainable. It's comfortable, ya, kak. Iya, gitu. Jadi, kita harus mungkin buat customer tuh kayak jadi kayak, ha, emang gue harus ngepi itu semua, ya, gitu. Berat juga ya beban gitu. Karena cuma bikin beli. Iya, makanya. Tapi enggak, I mean, well, well producer will inform it. Iya, ya. Transparency. Jadi, untuk teman-teman yang kayak beneran masih bingung, kayak beneran yang mana sih sebenarnya yang bagus untuk lingkungan, not just the natural label, tapi juga eco-friendly, but proper eco-friendly, not just greenwashing. We do have to research into it, but kalau tempat brandnya itu emang transparent, emang eco-friendly, harusnya it's not that deep. You don't have to go that deep, you should already see their process and everything ditaruh di website mereka, you know, they have an impact report and all these things. It should be clear. Yeah, I agree with you, Thanks, Kak Dara, for that answer. Very clear. And one more question from me, sorry everyone, I'm a bit selfish. Tadi Kak Dara ada ngomong soal sourcing your ingredients, is there a way kita bisa kayak cari tahu sourcing dari mana gitu kalau untuk brand, if I wanna know, like for you, Yagi Natural, is there a way I can tell where this is, this ingredient is from? Well, kalau Yagi, most, jadi untuk highlight ingredients kita, kita akan akan benar-benar kasih tahu ini dari mana, dari mana, emang ke depannya, ini masih PR juga, ada di Yagi, untuk menginformasikan seluruh ingredients yang kita pakai itu where it come from, gitu. Kita berusaha untuk ke situ, cuman kita belum benar-benar mampu untuk fully disclose semuanya, ditambah kita juga mau menginformasikan seberapa sustainable kasih ingredients yang kita pakai itu, gitu. Nah, while producer, balik lagi ya, produsen yang baik itu akan menginformasikan hal-hal tersebut minimal di social medianya mereka, gitu. Ya, oke, I see, so it's the same, basically, it's just the transparency. Soalnya aku mikirnya kayak kalau kita makan and like for people who really worry about carbon footprint, mereka kan biasanya nyari ingredients terus harus kayak ada an app, I know long time ago bisa scan terus bisa tahu, oh ini dari mana sini-sini. Kalau imported mereka gak mau, something like that. So I was thinking kayak maybe there's a way that consumers can tell, gitu, kayak, oh ini terlalu jauh nih, kayak ogah, gitu. Oh, ya. There's ini aja sih, just a little bit tips, clue aja gitu. If you see like ingredients itu, apa ya, kalau di Yagi, kita pakai ingredients yang available dari Indonesia, we will take it from Indonesia, gitu. Jadi kayak, misalnya, let's say, VCO, we will not import it from China. Apa lagi ya, like cocoa butter, we source it from the, apa ya, farmers, gitu. Jadi, sama, pokoknya seluruh ingredients yang kita masih bisa produce, we will look for the, locally, gitu. gitu sih. So that's something juga yang temen-temen bisa lihat ya. Selain natural, juga local products is the much better because of the carbon footprint. Terus tadi, Kak, Dara aku pengen point out juga tadi ada ngomong soal, you know, the things that you do buat sampah, kayak packaging. Kayak sebenarnya, we know how hard it is buat businesses to be 100% sustainable. Then, there's no such thing as a non-wasteful, there's no such thing as non, no waste, basically, no waste business. There's always gonna be at least some waste. Dan, kalau misalnya temen-temen beli produk and the package is already, the product itself is already sustainable, paketnya, paketnya udah bisa di-recycle, it's in our own hands to recycle it, gitu. Pergi ke bank sampah, tupi lehar sampah, that's up to us until there's like, you know, a mass production of some kind of special material to replace plastic, gitu. Okay, that's all I wanna point out. Okay, next, on to the questions from the audience. Di sini ada dari Kak Leona lagi, tadi ada tanya di situ presentasi ke anak. Kak, aku penasaran bagaimana hubungan produsen ramah lingkungan seperti kadara dengan pemerintah. Maksudku, kan kakak-kakak sama-sama bersaing dengan produk-produk konvensional, tapi produk mereka lebih digandrungi karena murahnya harga. Padahal harga murah itu padahal karena padahal harga murah itu karena tidak memasukkan ongkos lingkungannya seperti pengelolaan kemasan. Gimana kakak dan teman-teman produsen meminta dukungan ke pemerintah? Sorry, I need my glasses. Ya, thank you banget Kak Leona pertanyaannya. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat ini, aku lihatnya ini ke arah mungkin advocasi untuk menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. To be honest, pemerintah mereka memiliki banyak kerjaan. Mereka banyak banget kerjaannya dan mungkin ini itu seperti sangat kecil untuk mereka. Jadi, justru di sini untuk kita bisa ke arah situ butuh lebih banyak konsumen yang menyadari hal itu. jadi kalau produsen lihat sih satu produsen ini satu produsen dianggap satu suara tapi kalau misalnya konsumen dari satu produsen itu dia kan dianggap per kepala kalau misalnya hanya produsennya itu cuma ada seratus tapi si seratus produsen ini punya masing-masing seribu konsumen ada seratus ribu orang yang ingin menuju menuju apa ya produk yang lebih ramah lingkungan nah itu yang sama-sama mengangkat isu ini ke pemerintah gitu jadi bukan apa ya I mean like kita berusaha ke situ we do what we can but apa ya I mean like kita gak bisa berharap terlalu banyak until it become a viral thing mudah-mudahan dipahamin ya everything harus viral dulu gitu yeah it's hard to mass 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 produce something until there's demand basically jadi beneran ada yang juga bilang kekuatan suara konsumen with the heart Meila I agree with her completely makanya itu penting banget education penting banget advocation all of this youth voice youth movement climate movement every single one of you guys are important makanya share ke temen-temen soal ini talk to them about hey what are you using I have this yeah I really like that thanks for answering Kadara the next question is from Kadian bolehkah kak tipsnya untuk starting a natural product kayak Kadara oh maybe this is like starting a natural product business kayak Kadara apakah kakak dulu apply incubation program atau langsung go show but it's okay I mean like I love collaboration jadi I cannot see other thing other other business that have like-minded apa namanya vision itu sebagai competitors karena kita ngomongin hal yang sama gitu kita advocate untuk ke arah yang sama nah untuk kayak gini nih aku dulu mulainya jujur banget mulai go show aja dulu karena ngeliat sebenarnya whether everyone else have the same problem with me gitu kayak tadi aku mulainya dari problemnya bahwa aku punya masalah hormonal imbalance gitu our products could be an answer to that gitu nah coba dulu lihat ada gak ada gak yang butuh gitu ada gak yang benar-benar bisa kamu provide solusinya dari before jadi don't start this business because cuan oke cuan itu adalah hak apa ya efek samping ya if you have like a good problem solution you will have that money will flow anyway masuk aja gitu karena orang akan akan senang dengan produknya gitu terus then after have some traction habis dapat beberapa validasi ada customer dan segala macam baru aku apply untuk incubation program untuk dapat let's say grant so we can build our production facility gitu sih take notes for you guys yang mau start something thank you kak Dara for the tips ini ada satu lagi pertanyaan dari kak Afida actually ini lebih ke regulasi jadi aku gak tau kalau kak Dara lebih tau atau enggak cuman pertanyaannya adalah terkait isu skincare skincare yang ternyata harmful for our body dan the environment kalau kita bicara soal regulasi sebenarnya gimana sih kak pengawasannya di Indonesia sekarang ini ngomongin let's say Bepom and Kemenkes I assume jadi kalau aku bilang jadi gini setelah kita jalanin dulu aku mengasumsi oh Bepom itu kan mereka bisa mereka bilang apa mereka hanya towards yang conventional products atau apa yang kayak gitu ya so Bepom di Indonesia ini udah lumayan lumayan inilah meng-address hal-hal yang harmful itu tadi yang bahan-bahan yang berbahaya tapi yang mereka evaluasi adalah bahan produk itu dilihat satu per satu I mean like misalnya nih ada bahan-bahan yang could be harmful itu dilihat in one shampoo gitu di one shampoo ini bagus apa enggak melebihi ambang batasnya apa enggak gitu kalau misalnya melebihi ambang batasnya pasti gak akan boleh gak akan diizinkan karena kita waktu submit izin edar itu kita kasih tahu semua ingredients how many percent terus bagaimana apa namanya isi-isiannya dalemannya itu apa aja kita kasih tahu semuanya nah kalau kita lihat sebagai konsumen how many products that we use everyday gitu kita lihat lagi nih sehari tuh pakai apa aja minimal kalau mandi itu lima produk misalnya sampo conditioner body wash apa namanya pasta gigi terus facial wash ya let's say kayak gitu minimal kayak gitu kan nah dalam dalam lima produk itu ada berapa ada berapa produk yang pakai let's say paraben gitu one can say that itu selalu ada perdebatannya it's up to you to choose mau memilih site yang mana gitu tapi how many that berapa banyak harmful ingredients itu masuk dalam satu waktu di tubuh kita nah itu yang bikin dia ternyata harmful untuk our body gitu sih jadi pengawasannya bagus regulasinya masih cukup baik menurut aku biarpun belum optimal tapi kita sebagai konsumen itu kesalahan kita sendiri kita we consume so many gitu gitu tuh sih ya and juga how often kita pakai ya kak kayak we keep buying juga and keep using yes indeed ya so thank you for the answer I think we have one we only have time for one last question ini dari Kak Meila so mengenai kondisi ekstrim seperti pandemi ini saya pernah baca info kalau produk disinfektan atau sabun natural tidak dapat memadai untuk membunuh COVID apakah boleh dijelaskan apakah benar begitu dan sudah dipertimbangkan dalam pembuatan formula produk yang lagi natural di kondisi pandemi ini nggak atau nggak ada yang memang belum memadai oke COVID is dulu di awal-awal COVID tuh mungkin ada banyak diskusi tentang tipe virus COVID itu kayak apa COVID itu virusnya mirip sama virus flu virus virus-virus yang tipenya ada envelopnya ada ada selubungnya gitu nah sebenarnya ini adalah virus yang lemah ketika dia masih masih di udara ya masih belum belum misalnya berinteraksi dengan sesuatu di tubuh kita yang like say comorbid atau apa gitu I don't really go into the deep of ini ya penyakit-penyakit yang karena COVID ini tapi ketika dia virus COVID ini actually sangat masih sangat bisa di tangani oleh produk-produk natural tadi selubung itu bentuknya dia lemak lipid lipid itu sangat bisa di di apa namanya di hancurkan dengan any kind of bentuk sabun atau deterjen begitu juga dengan alkohol itu masih bisa gitu masih bisa ditangani dengan itu jadi produk natural nggak bisa menangani itu it's I think it's akal-akalan aja sih I think karena dari yang kita lakukan dari yang aku we are not doing the apa ya untuk our product melakukan tes apa namanya tes kematian untuk bakteri ya tapi untuk hand sanitizer sanitizernya Yagi we are actually kirim itu ke lab dan kita melihat bahwa hand sanitizer yang we are using the plant-based alkohol it's totally natural di dalam seluruhnya itu itu tetap bisa mematikan bakteri-bakteri yang dibutuhkan eh bakteri-bakteri yang menjadi indikator untuk mematikan covid itu gitu yeah and it's totally bisa yeah actually masih belum banyak research juga like there's not enough research to know you know for covid at least to see which one is like able to kill it or not gitu so it's all about guessing you know just like yeah tapi memang harus progress everything else like ya ya itu benar benar-benar banget benar tapi basically lo sabunan sabunan mandi pakai any product yang mengandung sabun itu bisa wash off the virus tapi virus balik lagi virus itu gak pernah gak pernah really mati ya they just dormant gitu I agree thanks Kadara I think that's all the questions that I have for you teman-teman jangan kemana dulu I wanna take a picture with Kadara before I say my thank you again jadi boleh kalau kalau boleh semuanya boleh hidupin your camera please for one last picture again thank you all so much for coming to date after this we still have door prize so don't go anywhere you might win a prize from Yagi Natural because they're giving away some really cool stuff okay I see that some of you guys have turned on your video so I'm just gonna take it let's go two more seconds okay great okay I'm gonna take the picture now one two three smile thank you and then one two three one more time perfect thank you all so much sorry ada yang telat tadi guys turn it out thank you Kak Dara sekali lagi for the presentation sangat bermanfaat untuk kita juga yang ingin mengerti soal natural ingredients soal natural skin care if you want to stay for the door price please do if you want to leave you're also free to do so I hope you have a good day and thank you one more time and selanjutnya aku pingin langsung pass ke Asia for the door price section so everyone please don't go because we also have to give you guys e-certificates if you want to claim it please wait until the end you got alright thank you so much Thank you semuanya yang masih disini aku Asya Event Management Associate di Project Planet dan sebelum kita masuk sesi door price aku mau introduce sedikit tentang e-book kita yuk nonton videonya dulu The Zero Waste Cheat Sheet is the ultimate beginner's guide to start a sustainable lifestyle e-book kami juga available dalam dua bahasa ya bahasa Indonesia dan Inggris jadi buku ini ada 44 halaman dan desainnya juga lucu-lucu banget loh kalian bakal belajar tentang Foundation Zero Waste Lifestyle seperti 5R Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, and Rot lalu tips untuk Zero Waste Swaps yang juga mempertimbangkan apa yang sudah ada di rumah kita karena hidup berkelanjutan bukan berarti kamu harus beli peralatan eco-products yang mahal-mahal tentunya ada banyak info tentang skin dan body care juga seperti yang kita sudah belajar hari ini biasanya starting habit baru memang susah jadi di buku ini kami membantu kalian untuk mulai Zero Waste Lifestyle dengan perlahan dijamin kalian gak bakal berasa bosen deh bacanya e-book kami available di shop yang ada di website Project Planet kalau kalian tertarik untuk membelinya bisa dengan cara berdonasi minimum 30 ribu rupiah dana yang dikumpulkan akan mendukung yayasan Project Planet untuk membuat acara dan e-book lainnya seperti ini Project Planet juga akan launching soon e-book kedua kami yaitu tentang Waste 101 everything you need to know about waste management at home so stay tuned for that selamat menikmati selamat menikmati